Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman chapter berikutnya kita masuk ke anatomi quad fpv ya nih, quadnya itu kan seperti ini ya kalau kita bedah, ada 8 bagian utama dari sebuah quad pertama frame, yaudah frame yang kayak kita jelasin video kemarin ya frame ini ya rumah bagi semua peralatan yang akan kita pakai disini ya gitu, kemudian yang kedua itu motor ini motor guys, motor yang populer dipakai itu adalah motor brushless yang kekuatannya ditentuin oleh tanda kv kalau kalian lihat ada 3000 kv, 1500 kv itu kekuatan motornya makin rendah nilai kv-nya, makin kuat ya buat angkat beban berat tapi tingkat responsif buat kaget-kagetan misalnya mau dibetot-betot ya jadi berkurang juga alias kalau kv rendah nggak cocok pakai freestyle misalnya nih, motor yang dipakai disini nih 1300 kv ya banyak dipakai buat kuat yang long rush ya karena dia butuh buat angkat beban berat jadi 1300 kv nggak cocok pakai buat freestyle gitu nah biasanya kalau motor freestyle pakai kv-nya di 1700 sampai 1950 kalian juga bisa cek di blognya oscar liang buat cari referensi tentang motor ini paling supaya lebih detail ya oh iya, terus hati-hati ada motor yang support sampai baterai 6s ada yang cuma sampai 4s aja guys jadi perhatian bener-bener spek teknis sebelum beli motor supaya nggak ngalamin kayak kejadian kemarin ya jadi motor 4s dikasih 6s terus biar pakai power limit tetap ada resiko kebakar jadi mending main aman gitu guys terus bagian nomor 3 itu ini FC-ESC ya jadi ini adalah pusat kontrol dari semua pergerakan kuatnya ada FC-ESC yang stuck kayak begini nih bertingkat buat FPV yang nggak bermasalah sama ruangan kan di besar ya jadi kalau scene walk yang kayak gini karena space-nya kecil ya baiknya nggak cocok pakai yang FC model kayak gini cocoknya pakai IO ya yang jadi satu ya jadi cuma satu lempeng kalau stack-an dia dua tumpu nih SC di bawah, FC di atas kemudian motor motor ini semuanya nanti di solder-nya di ESC nah terus Rx R unit buzzer kayak gitu-gitu solder-nya di ini, di FC nah kalau kita setting di beta flat colok ini di sini juga di ESC juga ya beta flat ini software yang paling umum dipakai yang buat bantu kita nentuin nih ngarahin semua koordinator peralatan ini supaya berjalan sama sesuai arahan kita jadi kayak motor nanti muternya kemana terus GPS aktifnya di port mana VTX jalan di port mana ya jadi biar GPS-nya udah kalian solder tapi kalau di config di beta flat dia nggak dicentang nggak dinyalain ya tetap dia nganggap barang itu nggak ada jadi kalian wajib kalau udah pasang peralatan setting lagi di beta flat terima kasih Terima kasih.